Ketika liburan, tujuan utama kebanyakan orang biasanya pasti akan mencari destinasi wisata untuk menemani masa liburannya. Di dunia ini, ada banyak sekali destinasi wisata yang sangat menagumkan. Beberapa di antaranya, bahkan ada yang terbilang berbahaya, namun tetap saja banyak yang mengunjunginya. Seperti kebun binatang yang hewan buasnya dilepas begitu saja, hingga trak pegunungan paling mengerikan di dunia. Dan inilah beberapa destinasi wisata paling berbahaya, namun tetap banyak yang mengunjunginya. Parke Safari Kebun binatang ataupun taman safari biasanya dikenal memiliki keamanan yang luar biasa demi keselamatan para pengunjung. Namun meskipun demikian, beberapa kebun binatang di dunia ini ternyata ada juga yang memberikan kesan berbeda, yang mungkin dapat dikatakan lebih berbahaya. Salah satunya, taman safari yang ada di Chile bernama Parke Safari. Konsep yang dilakukan oleh kebun binatang ini cukup berbahaya, di mana para pengunjung nantinya akan meluati banyak singa ganas menggunakan mobil yang dimodifikasi sedemikian rupa mirip dengan kandang. Hampir sama dengan konsep taman safari, namun lebih berbahaya. Hal ini bagaikan membalikkan suasana di kebun binatang, di mana hewan yang seharusnya berada di dalam jeruji ini malah manusia yang ada di sana. Singa yang ada di sana nantinya akan mendekati pengunjung layaknya melihat makanan. Hewan-hewan buas itu akan naik ke atas mobil, yang seakan-akan ingin menerekam para pengunjung. Namun meskipun demikian, pengunjung tak perlu panik. Kandang besi ini telah dirancang sedemikian rupa, supaya tetap aman dari serangan para singa dan pastinya sangat koko. El Caminito del Rey Salah satu jalur tebing yang ada di kota mahal Sepanyol ini merupakan jalan setapak paling berbahaya yang ada di Sepanyol, bahkan di dunia. Jalan dan jembatan ini dibangun di atas sungai Gualtar House, yang terkenal karena berada di ketinggian yang sangat mengerikan dan tanpa pengaman yang baik. Namun meskipun demikian, tetap saja banyak pengunjung yang suka dengan tantangan menuju ke tempat ini. Hingga akhirnya, Caminito del Rey sempat ditutup setelah beberapa orang tewas saat melintasi jalanan ini pada tahun 1990-an dan 2000-an. Oleh karena itu juga, jalan setapak ini dijuluki sebagai jalanan paling mematikan. Namun saat ini, Caminito del Rey telah dibuka kembali setelah direnovasi dan diberi pengaman sedemikian rupa supaya pengunjung tetap aman. Walaupun ada beberapa orang yang merasa kecewa karena Caminito del Rey tak lagi semengerikan seperti dahulu. Mount Huasan China memang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai hal yang sangat mengejutkan dunia. Salah satunya adalah jalan menuju pegunungan Huasan yang sangat mengerikan. Trek yang ada di pegunungan ini adalah trek pegunungan paling berbahaya yang pernah ada di dunia. Pasalnya, jalan untuk menuju ke puncaknya hanya menggunakan kayu selebar 30 cm yang dipasang di sisi tebing. Saat berada di atas kayu tersebut, para pengunjung dapat langsung melihat jurang di sampingnya dengan sangat jelas, dari ketinggian 2160 meter dari atas permukaan laut. Namun meskipun sangat berbahaya, tetap saja banyak turis yang ingin mencoba hal mengerikan satu ini untuk menuju ke atas, walaupun juga ada jalan lain menggunakan cable car. Akibat kenekatan banyak orang, menurut informasi, setiap tahunnya setidaknya ada sekitar 100 turis yang jatuh saat melewati jalan berbahaya satu ini. Thrift Bridge Pegunungan Alpen dikenal sebagai salah satu pegunungan paling tinggi di dunia. Oleh sebab itu, tak heran mengapa terkadang ada beberapa jembatan yang sengaja dibangun di sana, untuk memudahkan para hiking ataupun hanya sekedar membuat suatu destinasi wisata. Salah satunya adalah Thrift Suspension Bridge yang ada di Swiss ini. Karena berada di ketinggian yang tak biasa, jembatan ini menjadi salah satu jembatan paling berbahaya di dunia. Jembatan ini menghubungkan antara dua lembah pegunungan Alpen, yang memiliki tinggi lebih kurang 100 meter, dengan panjang jembatan 170 meter. Menurut informasi, jembatan ini dibangun awalnya bukan untuk wisata, melainkan untuk kepentingan PLTA yang ada di sana, dan pastinya dibangun menggunakan material yang sangat koko, supaya dapat menahan cuaca ekstrim di pegunungan Alpen. Namun karena tempatnya yang cukup strategis dan indah, banyak sekali usatawan yang mengunjungi tempat ini, meskipun Thrift Bridge termasuk ke dalam salah satu jembatan paling mengerikan di dunia. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List.